Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5 subtema 3 keseimbangan ekosistem di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia PPKN dan IPS di halaman 112 sampai dengan 121 nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi nanti akan ada daftar playlistnya misalnya nih adik-adikan kelas 5 ya mau lihat semua tema di kelas 5 berarti pilih yang ini klik linknya atau klik biru-birunya untuk masuk ke daftar playlist di kelas 5 misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4 berarti pilih ini ya klik putar semua nanti akan ada daftar playlistnya di sebelah kanan nah ini dibuat berurutan jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa pembelajaran berapa dan juga halaman berapa nah di pembelajaran 3 kita akan belajar menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat lalu menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya nah perhatikan gambar-gambar di atas ya adik-adik ya di sini yang pertama kerja bakti membersihkan sungai yang kedua gotong royong membangun rumah dan yang ketiga mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam nah coba kita diskusikan bersama dengan teman beberapa pertanyaan ini ya nah kita lihat jawabannya di sebelah kanan pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu ini peristiwa yang tadi ini ya adik-adik nah kalau Karina menjawab pernah ya misalnya membersihkan ini lalu ketika ada tetangga yang membangun rumah biasanya ada yang membantu atau kalau tidak membantu mungkin kita mengirimkan makanan untuk para pekerjanya nah ini apalagi ya biasanya ketika terjadi bencana alam kita sebagai manusia yang mempunyai rasa ibah, kasian ya kita biasanya juga membantu mengumpulkan selimut-selimut atau baju atau pakaian untuk korban bencana alam kemudian faktor apa saja kah yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi nah faktornya adalah ada faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri kemudian mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu nah tadi ya Karina jelaskan karena untuk menumbuhkan sikap sukarela tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat nah kemudian berikutnya ada bacaannya adik-adik ya silahkan dibaca judulnya pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat nah silahkan dibaca dahulu masing-masing paragrafnya dengan di post videonya ya atau bisa baca dari buku adik-adik nah ini lanjutannya nah ini yang akan Karina bahas dari artikel berikut tentukanlah pikiran utama dari setiap paragraf lalu cari informasi pentingnya nah Karina akan besarkan dulu yang paragraf 1 pikiran utamanya adalah secara geografis Indonesia diapit 2 samudera dan juga 2 benua informasi pentingnya di sebelah barat laut berbatasan dengan benua Asia di sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia di sebelah barat daya berbatasan dengan samudera India dan di sebelah timur laut berbatasan dengan samudera Pasifik nah kemudian batas-batas geografis memberi pengaruh bagi Indonesia lalu di paragraf kedua letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia kemudian informasi penting yang pertama bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan bangsa lain yang kedua bangsa Indonesia menyadari pentingnya kerjasama saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya yang ketiga bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang paragraf ketiga wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan informasi pentingnya kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional yang ketiga berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas dan yang terakhir, keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia kemudian berdasarkan tabel di atas buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf gunakan kuasa kata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri dan tuliskan dengan rapi di tempat yang tersedia di sini ya nah Kak Rina membuat kesimpulannya seperti ini ya letak geografis Indonesia diapit dua samudera dan juga dua benua letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan nah berdasarkan bacaan tadi atau sumber informasi lainnya jawab pertanyaan berikut ini yang pertama bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar jadi bangsa Indonesia juga menyadari adik-adik bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara lalu apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya yang ketiga bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat nah wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau ya adik-adik ya ini ada pulaunya yang melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama dan juga kebudayaan daerah yang keempat apa yang dimaksud dengan kebudayaan daerah kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut yang kelima tuliskan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia berbagai bentuk kebudayaan Indonesia seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat dan juga makanan khas lalu yang keenam terakhir tuliskan beberapa bentuk budaya di daerahmu nah yang ini disesuaikan dengan adik-adik ya kalau adik-adik tidak tahu boleh cari dari internet karena kan adik-adik mungkin ada yang dari pulau Jawa atau dari Bali atau dari Sumatera dan lain sebagainya nah di bagian arlo ayu berlatih kita akan membuat clipping ya adik-adik tentang kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah ya nah bahan dan alatnya adalah guntingan kertas yang dari majalah atau koran bisa dari foto-foto juga atau gambar dari internet ya lalu kertas folio boleh warna-warni ya atau sepidol warna-warni juga supaya lebih indah nah sekarang kita akan membuat di sebelah kanan ya Karina membuat dengan judul gotong royong memanen padi nah kemudian kita nah ini ada langkahnya ya adik-adik ya jadi kita tuliskan kesimpulan kita dan juga tuliskan keterangan di bawahnya dengan menggunakan kata-tanya siapa mengapa, kapan, dimana, bagaimana dan apa nah Karina sudah buat kan ya di bagian pertama siapa, masyarakat di daerah pedesaan masih memiliki sikap kegotong royongan yang kuat lalu yang kedua mengapa kegiatan memanen padi dilakukan secara gotong royong selain menghemat biaya juga menjaga kerukunan warga lalu kapan kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan pada saat panen padi selain memanen padi kegiatan menanam dan mengolah lahan juga dilakukan dengan gotong royong dimana kegiatan gotong royong ini biasanya dilakukan di pedesaan ya adik-adik ya lalu bagaimana kegiatan gotong royong ini dilakukan dengan cara memanen padi bersama-sama dan bergantian kegiatan ini dilakukan bergantian sampai semua tanaman padi mereka selesai dipanen ya kemudian apa kegiatan gotong royong memanen padi merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang sudah jarang ditemukan ya sayang sekali nih adik-adik nah kemudian ini ada bacaan lainnya adik-adik ya boleh dibaca dahulu ini ya kemudian ada lagi masyarakat Bali yang bersatu ya silahkan di pause dulu atau bisa baca dari buku adik-adik nah ini ada gambarnya juga umat Hindu menjaga umat Islam yang melaksanakan sholat terawih nah sekarang bacalah kembali dengan seksama artikel amati gambarnya juga lalu diskusikan pertanyaan berikut ya nah digambar di atas tadi polisi adat Bali yang dinamakan dengan nih yang dinamakan pecalang ya ikut membantu masyarakat muslim untuk menjalankan sholat terawih di salah satu masjid di Bali ya nah sekarang kita jawab pertanyaan yang A menurutmu mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam nah para pecalang mau menjaga keamanan umat Islam karena sebagai pemeluk Hindu mereka meyakini bahwa ajaran tatwamasih atau saling asih tak hanya dilakukan kepada orang yang sama-sama beragama Hindu tapi juga untuk semua yang berbeda iman nah umat dari lain keyakinan lain pun harus diperlakukan sama yang B apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat muslim yaitu yang pertama dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama dapat mempererat tali silaturahmi lalu terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan mempertebal keimanan yang C apakah manfaat yang diperoleh masyarakat muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut yang pasti mereka itu menjaga tempat-tempat ibadah adik-adik ya sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan baik kemudian yang D catatlah diskusimu dalam bentuk peta pikiran nah Karina sudah buatkan disini nah ini ada gambar contohnya ya pecalangnya yaitu pertama para pecalang menyakini bahwa ajaran tatwa masih juga berlaku untuk yang berbeda iman nah manfaat bagi umat Hindu dan juga bagi muslim ya lalu yang kedua bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di daerahmu adik-adik adakah peristiwa yang serupa yang terjadi di daerahmu bagaimana masyarakat di daerah tempat tinggalmu berinteraksi satu dengan lainnya nah Karina buatkan contohnya disini salah satu peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah gotong royong ya contohnya membersihkan lingkungan semua warga yang berbeda latar belakang sosial budayanya bahu-membahu dalam membersihkan lingkungan manfaatnya adalah pekerjaan cepat selesai ya jadi lebih ringan lebih efektif serta menjaga kerukunan antar warga dan yang terakhir ada bagian ayo berlatih ada tiga pertanyaan kita akan menjawab ini yang pertama apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan sosial masyarakat nah manfaatnya adalah bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya lalu yang kedua apa saja manfaat yang diperoleh sehubungan dengan kehidupan budaya masyarakatnya manfaatnya adalah bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa suku, agama, dan kebudayaan daerah yang bisa mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia yang terakhir jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggalmu nah manfaatnya yaitu lingkungan jadi bersih, sehat lingkungan jadi aman dan nyaman dan juga tercipta sikap saling tenggang rasa nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati